Aku mau review parfum dari Narciso Akhir-akhir ini tuh aku lagi cinta banget sama parfum Dan ini harganya 2.100.000 Packagingnya cinta banget Ini baunya tuh kayak manis-manis gitu Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku mau review parfum dari Narciso Jadi ini udah banyak banget yang review parfum ini Dan mereka bilang katanya parfum ini tuh banyak yang enak Jadi karena aku gak tau dan aku penasaran sama semua baunya Aku beli 5 macem varian yang berbeda Varian, dikira makanan ya Jadi Narciso sendiri tuh ngeluarin banyak banget Banyak banget bau Jadi baunya itu ada yang katanya yang fresh Ada yang apa, aku gak tau sih ini karena masih dalam packaging Sebenernya aku keracun itu sama Kak Dias Kemarin dia nge-review di Instagramnya Eh di TikToknya dia Terus kayak aku ngerasa penasaran sama baunya Cuman ada satu lagi yang powdery kalau gak salah Itu yang best seller Tapi aku gak kedapetan Karena aku cek di semua toko itu udah pada abis Jadi aku ada pay all masih di Singapur Belum dateng Tapi aku mau review ini dulu guys Karena aku udah penasaran banget sama baunya Jadi guys ini yang pertama Ini ada Narciso Ini Rod Wigwest for her Ini EDP Katanya kalau yang EDP tuh lebih tangan lama Dan ini tuh harganya Ini 1.900.000 Ini aku beli di Galeri Lafayette Tapi online karena sekarang lagi PPKM Dan aku mau jelasin ke kalian Kalian maaf banget kalau videonya tuh kurang jelas Karena ini kita ngambil sendiri Dan aku actually gak tau kamera Jadi aku belajar supaya aku bisa take video ini buat kalian Karena di rumah aja Jadi aku juga gak manggil tim aku Jadi mereka kerjanya di rumah So ini aku juga ada paper test Khusus untuk parfumnya Ini aku beli paper test kayak gini guys Udah kayak lagi di toko apa gitu Ini aku akan ambil satu Aku buka dulu kali ya Jadi guys akhir-akhir ini tuh aku lagi cinta banget sama parfum Jadi aku actually beli banyak Gak cuma beli ini doang Tapi aku beli yang lain-lain juga Banyak Jadi ini Packagingnya seperti ini Mungkin nanti untuk penjelasannya atau baunya Dia menggunakan apa Mungkin ada disini atau disini Tolong ya Lutfi dimasukkan Dicari Wih cakep banget gak sih Parah Ini cakep banget guys Liat deh Itu cakep banget Nah ini Depannya sama belakang ya Sama sih Cuma yang dipadat terusannya aja Packagingnya so far juga cakep Aku penasaran sama baunya guys Let's try Kayaknya gak suka deh Percobaan pertama Kita pakai paper test Kenapa aku gak bikin di tangan ya guys Supaya baunya tuh gak kecampur jadi satu nanti Kalau misalnya banyak gitu Dan aku minta maaf Kalau penjelasannya Mungkin agak sedikit kurang jelas Karena actually aku juga gak tau Tentang parfum yang banget-banget Tapi aku pengen review ke kalian Menurut orang awam Seperti aku Yang tidak mengerti tentang Kandungan parfum secara detail Jadi ya Enak sih tapi ini Ternyata aku pikir Kalau kalian gak suka Ini baunya tuh kayak Manis-manis gitu Manis-manis seger guys Enak banget Nanti aku juga bakalan jelasin ke kalian Dari Rima Parfum ini Kira-kira yang mana Yang favorit aku Yang paling favorit Enak banget Ini kayak fresh gitu Kayak ini ada apa aja ya Banyak banget Kayak bau bunga ya Bunga Kayak bunga melati Bukan melati juga ya Bukan melati Melati yang berburan Ini bau bunga gitu guys Pokoknya baunya sih fresh Ini lebih kayak ke floral gitu loh Tapi fresh tapi manis kan Fresh and Tapi bukan kayak Gak konteks Kayak makanan gitu Gak bagus Kalo makanan Enak banget sih tapi ini Enak ya Terus Bau mewah Bau mewah Baru satu udah bau mewah Bau-bau orang mewah Terus ini yang kedua Ada yang Fleur Mousse Iya Fleur Mousse Mousse Iya Fleur berarti ya bunga tuh Ini bunga sih Kayaknya bunga semua gak sih Ini Fleur semua Terus ini tuh yang IDP juga Yang ini Ini tuh Packagingnya seperti ini depannya Terus ini belakangnya Harganya 2.100.000 Nah ini aku belinya di Sama sih kayaknya Kalau gak Galeri Lafayette Itu CNV ya Eh CNF CNV Apaan Oh ini rose Spice and amberwood Yang ini Ini ada tusannya tadi Gak tau sih aku Rempah-rempah itu Rempah-rempah Alkohol Oke let's try Gila excited Serta bawa yang pertama Udah enak Emang bener sih Packagingnya Cinta banget Oh my god Mahal banget Depan Di belakangnya Cinta banget Simple tapi kayak elegan gitu loh Gak yang norak gitu Warna pinknya juga Jatuhnya kayak mahal banget Ini cakep sih Ini juga Tebel Kok jadi gak inget kan Oh iya ini baunya kayak Iya iya Kayak bunga Udah dibilang tadi baunya Ini pake rose Spice and amber Ya itu yang tadi Yang dibilang Tapi aku lebih suka yang tadi sih Berit Coba cium Coba yang kayak gini Kecium gak Atau kurang basah Ini kayak bau Kayunya terlalu Lumayan tajem Ini kayak Lebih gak manis sih Tapi kayak Bunga Tajem bunga gitu Kalau yang tadi tuh Masih ada kayak fresh-freshnya Masih ada kayak Pedes Eh bukan pedes sih Ini yang pedes harusnya Jadi guys ini lanjutannya Itu ada yang pure must Ini for her juga Dan ini tuh Kayak gini packaging depannya Dan ini packaging belakangnya Dan ini harganya 2.100.000 Nah ini aku mau langsung buka Kalau tadi yang pertama itu fresh tapi manis Yang kedua bunga banget Kita akan coba Kira-kira ini akan seperti apa Botolnya hitam juga Cakep Bungin banget Eh enggak Ini hitam putih Salah guys Tadi kan hitam full ya Yang pertama ya Jadi ini Botolnya depannya Dan belakangnya polos juga Seperti yang lain Nah Ini mau langsung Tuh Ini kayak Aku enggak suka deh Soalnya ini baunya kan Kayak sansul gitu kan Jadi mereka enggak menaruh Konstru bunga Ataupun Bunga ataupun Ini Enggak suka Baunya lebih gentle gitu ya Menurut aku Di tangan aku juga Gentle tapi fresh gitu Ada manisnya tapi lebih condong ke Enggak lebih condong ke manis ini Nah manis enggak Ini kena tanganku sih Kayak lebih bawa ke cowok enggak sih? Enggak ya? Enggak Ini bukan bawa cowok Tapi baunya enggak tajem sih Enggak tajem tapi baunya gentle kan? Lebih ke gentle gitu loh Kayak Baunya lebih Lebih emang Bawanya kayak Bukan ringan sih Tapi kayak Baunya lebih bawa apa ini? Coba Berit Ekspresikan Tidak bisa direkspresikan Baunya tuh kayak abstrak gitu Baunya kayak abstrak Kalau disini sih tulisannya tuh lebih Ini kayak bisa Banyak yang review Kayak ini bisa buat Cewek cowok juga Terus wanginya tuh maskulin gitu ya Gentle gitu Maksud aku tadi Terus Ya kan lebih banyak cowok Ini keciumnya kayak parfum cowok Banyak yang bilang kayak gitu Jadi Seperti itu Selanjutnya Dan ini yang keempat Ini packagingnya Ini harganya Ini tuh harganya Rp1.900.000 Jadi aku akan coba Katanya orang ini the best sih The best sih dia Let's try Untuk botolnya tuh cinta banget gak sih? Berit liat deh Sangat banget Senada sama bajunya Iya senada sama baju aku Yang ini belakangnya Sama juga Cuma beda polos aja And then Oh my god Kata temen aku ini Semua pada bilang Ini enak banget Enak banget gitu Kita coba Apakah seenak itu Maksudnya sesuai selera Sama aku Anyway kalo parfum itu selera ya Kadang ada yang suka yang manis Ada yang suka yang bunga Kalo aku Actually lebih suka bunga Sama manis Aku suka manis gitu Tunggu sebentar kali ya guys Baunya masih Terlalu Ini banget Ini tajem sih Ini tajem banget sih Baunya Bayangin guys Dari sini ke sana Itu almost 1 meter 1 meter 1 meter Ini tuh Yang tadi aja gak Ini baunya apa ya Iris and roses Enak ini Enak ini Aku malah gak suka Aku kurang suka Ini tetep kok bunga Tapi kayak lebih seger Menurutku Yang kalo tadi tuh Lebih ke manis Ini lebih ke seger ya Ini rose Iris tuh apa ya Kacem-kacem ini Iris itu apa Bunga Iris ya Iris itu bunga ya Berarti ini bunga iris 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 Bahasa Indonesia ya apa Gak tau Ya iris Daripada aku disalahin Iris and roses Jadi guys Kalo misalnya yang ini sendiri Itu dia pake iris Bunga iris Sama roses Terus selain itu Dia juga pake cuka Makanya cuka itu Membuat baunya Itu jadi nyengat banget Walaupun ada bunga-bunganya Tapi dia nyengat banget Kalo aku sih kurang suka Buat yang pecinta manis Kayaknya ini kurang manis Bahkan gak manis sih And then dia juga pake akar Disini Gak tau itu akar apa Yang dia pake Oke Jadi itu aja sih Kalo buat aku sih Mungkin Tadi kemarin sih Aku sempet pasang ini Di insensory Terus temen-temen aku pada komen Itu baunya enak banget Itu baunya enak banget Jadi mungkin Banyak juga yang suka Bau ini Tapi buat aku sih Aku kurang Ini adalah parfum yang terakhir Yang ini Jadi ini Depannya Dan ini belakangnya Untuk harganya sendiri 1.900.000 Tapi disini gak ada Ininya udah Udah kelepas Dan ini aku mau buka lagi Dari packagingnya Jadi ini kita buka guys Packagingnya Maaf ya kalo reviewnya kurang jelas Dan jadinya pendek banget Videonya Karena kita gak ngerti guys Ingrediencenya Apa aja Tapi Buat orang awam kayak aku Yang lagi koleksi parfum Ya coba-cobain aja Ini tampak depannya Ini lucu banget sih guys Lihat Tampak depannya Untuk belakangnya Jadi Ini juga katanya One of the most Favoritenya itu ini Ini disini tuh ada Pake cuka Cuka lagi Terus Ember Bunga ember Terus Liang-liang Apa sih? Lang-lang Lang-lang Bunga lang-lang Akar atau apa gitu Disini sih tulisannya kayak gitu Kita coba Ini baunya fresh banget Pijam gak? Oh ini fresh bunga Tapi tajam juga sih Yang kotak-kotak tajam-tajam semua Kota-kotaknya cukup tajam semua Cuman katanya itu bisa tahan 8-10 jam ya Ini Ini fresh Tapi manis gak sih? Wah Tuh Bunga pol ini Bunga pol tapi gak manis kan? Lebih ke fresh gitu Kayak bunganya langsung gitu Terus tajam Tapi anak sini fresh Fresh gitu baunya Kayak mama Kayak mama Kata berijut loh guys Kayak mama Cuman aku tuh masih penasaran sama satu lagi guys Yang powdery 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 Kayaknya Kotaknya kayak gini Tapi warnanya tuh Warnanya kayak coklat muda gitu So guys aku mau pilih ke kalian Kira-kira yang mana yang paling aku suka Tadi yang pertama yang mana ya? Yang ini ya? Iya Yang ini aku paling suka banget Yang ini Karena menurut aku ini tuh paling fresh Ada bau bunganya juga Tapi dia manis Tapi dia manis Kalau menurut aku Buat kalian-kalian yang suka bunga banget Flowery Flower banget Itu yang ini Iya gak sih? Yang ini tuh Semerba Gitu bunga First love berada ya? First love Cinta pertama Cinta pertama Terus kalau misalnya kalian suka sama yang bau-baunya agak gentle Kayak cowok-cowok gitu Kalian bisa coba yang ini Karena ini Banyak yang komen juga Ini bisa buat cewek sama cowok sih Tapi menurut aku sih Iya ini lebih ke parun cowok Buat aku mungkin aku gak akan pake ini sehari-hari gitu Jadi kalau misalnya pendapatnya kita disini Yang ini tuh baunya udah semerba Banget Tapi nyengat banget bunga Kalau kayak boldnya tuh bunga banget Tapi kalau misalnya yang merah ini Itu Baunya bunga Tapi masih ada freshnya ya Gak terlalu tajem banget bunganya gitu Masih ada sampuran Dari cuka-cukanya Jadi ada semasem gimana gitu So segitu aja guys review dari aku Aku masih sorry Kalau misalnya mungkin penjelasan banyak yang kurang jelas Tapi kalau bisa aku akan melengkapi Di atas-atas ini Karena Biar gak panjang juga Aku jelasin ke kalian Dan kalian gak bosan Pokoknya Segitu dulu review dari aku Semoga kalian suka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya